Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, Desa Bojong Leles, Kecamatan Cibadaka Bupaten Mubak Provinsi Banten, akan menyelenggarakan turnamen sepak bola Kancil Mas Klub di lapangan Kongbojong Leles. Bagi siapa saja yang mau ikut di acara Open Berdengsi ini, silakan hadir dan mendeftar di kantor sekretaris Kancil Mas yang sudah disiapkan. Untuk uang pendaftaran sangat murah, ini bersisor 800 ribu rupiah. Peserta di acara Open ini terbatas hanya boleh 50 klub sepak bola. Untuk saat ini, walaupun masih tahap bersih-bersih lapangan dan mengurus perizinan, tapi mendeftar ini ikut ujit diri sudah antri. Menurut Kepala Desa Bojong Leles, Uman, Waemong, Acara sepak bola di sini sudah lama hampir 10 tahun, belum pernah mengadakan Open seperti ini lagi. Inilah momen terbaik bagi Kancil Mas Klub dan masyarakat Desa Bojong Leles, selagi saya menjadi Kepala Desa, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala. Saya berharap kepada masyarakat saya, mohon dukungannya dan dibantu membersihkan lapangan yang kotor dan perumput yang tinggi-tinggi. Agar lapangan bola yang awalnya bagus, bisa enak untuk dipandang dan nyaman dalam memainkan si kulit bunda. Dalam acara bersih-bersih ini, dihadiri juga oleh Babin Sabo Jong Leles, Babin Tan Kik Mas, dan Toko Desa Bojong Leles. Menurut Toko Desa Bojong Leles, tapi suwipi, seharusnya lapangan harus dirawat dengan baik, jangan cuma menjelang kompetisi saja. Sayang ini lapangan bagus, di desa lain tidak ada. Ini lagi kerja bakti bersih-bersih lapangan untuk persiapan open tournament kanci lemas yang kelima di desa Bojong Leles, dalam rangka memperingati hut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kapan itu Pak? Ini rencana bulan Juli sampai Agustus, pas kita puncak finalnya tanggal 15. Kalau pendaftaran kapan? Pendaftaran mulai, walaupun sudah surat izin, sudah resmi, dari POSSEC maupun FORAS, dari PORAMIL ke SPORA, kita langsung buka pendaftaran. Jadi sekarang masih tahap mengusir izin ya? Ya, tahap bersih-bersih lapangan dulu persiapan, biar kelihatan indah, nyaman. Kalau untuk piala, Pak, berapa itu Pak? Untuk piala, rencana kita 15 juta keseluruhan. Itu juara ke-1? Ke-1, ke-2, dan ke-3 bersama. Kalau pendaftaran berapa itu Pak? Pendaftaran sekitar di angka 800 ribu per klub atau per tim. Harapan Bapak sendiri sebagai kepala desa Bojong Leles gimana Pak? Harapan saya mudah-mudahan kedepannya Bojong Leles lebih maju lagi di tingkat olahraga, terutama bola. Karena kita meneruskan dulu Bojong Leles mungkin pernah bersinar di era tahun 80-an atau 70-an ya. Jadi di jamannya Pak Lurah Jenul, kita bangkit lagi mudah-mudahan kita bisa bangkit lagi untuk persepak bolaan di Kabupaten Lebak ini, khususnya di desa Bojong Leles. Pak, kau sudah nanya ada yang mau daftar itu kemana Pak? Daftar kita ada tempat sekretariatnya di Bojong Leles, di rumahnya Pak Andi. Di kampung Bojong Leles? Di kampung Bojong Leles. Desa Bojong Leles Pak ya? Tepatnya di Bojong Leles itu. Dari Lebak Banten, Maman Jekren, melaporkan.